Oke boy, kali ini gue akan coba sedikit mereview dan sekaligus unboxing pompa celup produk dari Hikari Dia ini ya modelnya HK PSP2300Z Yang punya saya ini berarti dia memakai konsumsi 20 Watt ya Untuk Hik maksimalnya dia disini diklaim bisa mendorong air hingga ketinggian 2,1 meter Untuk debit airnya dia 2300 per jam ya Untuk paketnya seperti ini, dia Eco Green Series ya, dia bisa 30-70% energy saving Kemudian New Design High Quality Performance Oke, di bagian atasnya seperti ini ya Ini untuk cara pemakaian ada di sebelah dari boxnya ya Bawahnya seperti ini Oke Ini untuk cara pemasangannya Sebenarnya sih untuk pemasangan tergantung selera kita ya Oke langsung aja kita unboxing ya, apa aja yang di dalam Kita keluarin semua ya Oke Yang pertama kita dapet aksesoris Oh ini nozzle Nozzle ya yang nanti dipasangnya disini ya Nozzlenya nozzle drat ya Oke kita buka aja Oke nozzle nya seperti ini ya Dia drat berulir Kemudian dapet apa namanya nih Yang buat nempel di kaca Knop nya Kemudian ini ada buku petunjuknya Kitab Ada kitabnya Ya, Hikari Oke Untuk kemasannya sendiri Dia di ini ya Di buku pakai plastik Oke Kita buka saja Plastiknya Nah Jadi tampilan Unit atau Pompanya seperti ini boy Oh iya Selain dapet tadi yang nempel di kaca Kita juga dapet ini ya Karet Bila nanti ditaruh aja Gini Dia biar gak slip Dia dapet karet ya Kemudian Untuk tampilan bawahnya seperti ini Seperti ini ya tampilan bawahnya Ini dibuka Ini untuk saringan kotorannya ya Baling-balingnya Kemudian Setahu saya Untuk yang akar ini Dia asnya itu Belum pakai ceramik ya Dia masih pakai besi Untuk melepas Untuk melepas Ininya Harus Bongkar ini dulu Skrup Ada tiga biji Dibuka Baru ininya bisa dibuka Oke Kita tutup lagi Nah Untuk rencananya Ini mau Gue pasang di Aquarium ya Kolam apa Aquarium ya Nanti aja deh Nanti cek aja Nanti kita lihat Untuk flownya ya Untuk flownya Disini sih Diklaim dia Aduh Ngeblur Ngeblur Lalu disini Dua ribu Tiga ratus liter Per jam Hightnya maksimal Ngeblur ya Oke Hight Tingginya Dua koma satu meter Disini diklaimnya Tampilannya seperti ini Kabelnya ada di belakang sini ya Beda dengan merek yang lain Biasanya ada yang kabelnya Disini juga Oke Kita langsung Tes aja ya Disini sih Diklaimnya Dua puluh Dua puluh watt ya Cuma gak tau Untuk aktualnya berapa Karena gue gak punya Alat ukurnya ya Untuk Wattnya Jadi nanti kita Langsung Tes aja di Aquarium Oke Untuk kabelnya Panjang Kita buka ya Kabelnya panjang sih Panjang Panjang banget kabelnya Hampir Berapa ya Sebentar Gak ada meteran Ya kurang lebih Semeter lebih lah Hampir Semeter setengah mungkin ya Oke Langsung aja kita coba Di kolam ya Kita coba Untuk di kolam Nah Hasilnya seperti ini Boy Setelah gue install Di kolam ya Boy Kucuran airnya Deras Boy Ini ketinggian Kurang lebih Satu meter ya Satu meter Kucuran airnya Kenceng Kucuran airnya Kenceng Nah Jadi sih Menurut gue Ya Recommended lah Recommended Untuk dipasang Di aquarium Atau kolam Kalian Ini air Ini air baru ya Jadi agak masih Masih Apa namanya Belum jernih Pompanya Seperti itu ya Kucurannya ya Deras Kenceng Oke Kenceng Hasilnya kenceng Oke Cukup sekian Review dan Unboxing Singkat dari gue Terima kasih Sudah menonton Terima kasih Selamat menonton